Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Perlu diketahui, Tato adalah sebuah seni merajah tubuh dengan berbagai macam tema, yang dituangkan pada bagian atas kulit tubuh, yang menurut kalangan tertentu merupakan sebuah sign kebanggaan dan mempunyai pesan bermakna. Tato berasal dari bahasa Tahiti, yaitu Tato yang artinya tanda, Menurut para ahli, sudah ada sejak 12.000 tahun sebelum masehi, konon zaman dahulu Tato semacam ritual bagi suku-suku kuno seperti Maori, Inka, Ainu, Polinesians, dan lain-lain. Walaupun bukti-bukti sejarah Tato ini tidak begitu banyak, tetapi para ahli mengambil kesimpulan, Tato tertua adalah di Mesir, konon gara-gara ekspansi mereka ke negara lain, seperti Yunani, Persia, dan Arab. Namun sekarang sepertinya Tato telah menjadi riasan tubuh yang populer, untuk banyak orang tak hanya di luar negeri, dan Tato yang ditemui bukan lagi hanya berupa jangkar, tengkorak, dan kapal perang, tetapi tulisan cantik, bunga, desain etnik, hingga simbol yang dibuat sesuai selera mereka. Dan bagi kalangan tertentu, Tato menjadi suatu karya yang konon dapat dipamerkan dan dikoleksi menuju fenomena gaya hidup masa kini. Meski demikian, alangkah baiknya jika kita mampu untuk tidak bertato, sebab, menurut medis, proses Tato yang menyuntikkan zat apapun ke kulit dapat merusak kesehatan, seperti resiko munculnya infeksi dan bisa jadi terjadi hepatitis, atau munculnya kutil, kendati Tato pada saat ini sudah dapat dihapus dari kulit tubuh dengan laser. Namun ada juga Tato yang tak dapat dihilangkan secara permanen, maka dari itu pikirkan dahulu sebelum mentato tubuh jika hanya untuk gaya hidup. Bagaimana Tato menurut agama Islam? Diriwayatkan dari Ibn Masutro di Allah Wan Hu, bahwa beliau telah berkata, Allah melaknat para wanita yang bertato dan para wanita yang minta ditato, para wanita yang menyuruh wanita lain untuk mencabuti bulu alisnya agar menjadi tipis dan tampak indah, dan para wanita yang merenggangkan gigi mereka sedikit untuk kecantikan, dan para wanita yang mengubah ciptaan Allah. Ada seorang wanita yang berkata kepada beliau dalam hal tersebut, kemudian beliau berkata, Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah? Sedangkan hal itu disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Apa saja yang Rasul datangkan kepadamu, maka ambillah dan apa saja yang Rasul melarang kepada kamu sekalian, maka hentikanlah. Telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sumber, Kitab Dalilu Falihin Jus 4 Halaman 494 Bagi yang sudah terlanjur memiliki tato, wajib menghilangkannya sedapat mungkin bila memang tidak menimbulkan bahaya pada dirinya, bila khawatir menimbulkan bahaya, maka tidak wajib menghilangkannya, dan ia juga tidak berdosa karenanya bila memang ia telah bertaubat. Ketentuan ini wajib dihilangkan saat tato tersebut diukir pada tubuhnya dengan kerelaannya, tidak dipaksa waktu ia sudah balik atau dewasa, bila terdapat sebelum dewasa atau dipaksa saat membuatnya, maka tidak wajib dihilangkan. Lalu, bagaimana dengan sholat orang yang bertato? Sholat dan menjadikan Imam orang bertato dihukumisah, dan tidak menjadi najis akibat semacam tangan disentuhkan pada anggota tubuh yang terdapat tato-nya. Di antara syarat-syarat wudhu adalah bersih dari segala hal yang dapat mencegah sampainya air pada tubuh, dan tidak tergolong mencegah sampainya air yang sulit dihilangkan seperti tato, maka hukumnya dimafu, dimaafkan, sumber, innaoroh aduja, halaman 60. Adapun wudhu dan mandinya tetap sah, sebagaimana dalam kitab Kuratul Ain Bifatawa Ismail Zain halaman 49 berikut. Terjemah Fatwa Syekh Ismail Zain, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mencocok pada anggota wudhunya, atau di semua badannya dengan jarum misalnya, kemudian dia meletakkan tinta di tempat yang dicocok tersebut, dengan tujuan mewarnai atau melukis, ketika merapat tumbuh daging di atasnya, setelah itu, apakah sah wudhunya, begitu juga mandinya atau tidak? Benar, sah wudhu dan mandinya, namun dia berdosa dengan perbuatan itu, dia wajib bertobat, dan wajib menghilangkannya jika memang tidak mendatangkan bahaya, karena itu termasuk washim, yang membuatnya tidak boleh, akan tetapi wudhu dan mandi dengan keduanya sah karena darurat, karena itu di dalam kulit yang telah merapat, tumbuh daging di atasnya, maka tidak menghalang-halangi sahnya wudhu dan mandi, karena itu di dalam kulit, sholat dengannya sah karena darurat.